nyamuknya banyak bos enggak risih sama nyamuk Mata smut kalau kerja kayak gini maksudnya kalau nakap udang kayak gini banyak nyamuk enggak enggak risih-risih ya iya risih juga je bos kata Mata smut nyamuknya itu bos di kamera lensa juga kelihatan wampun di sini lagi banyak nyamuk bos jangan berani coba-coba saat ini pergi ke area pesisir lah tambak-tambak banyak nyamuk lagi lagi musim banyak nyamuk ya minta maaf ya kalau Barat ini pekerjaannya beginilah di sungai Jebru masak itu minta maaf karena suasana disini lagi keadaan kayak gini bos anginnya angin barap nah ini enggak ada angin soalnya dibalik ini gubuk nah ini gubuknya bos kalau nggak percaya tuh banyak nyamuk kalau nggak digubuk ya mungkin ini kabur ini kamera juga kena angin ini ya Oke bos saksikan nanti gimana caranya mas tasmu mencari udang mudah-mudahan nanti bisa memproduksi lupus ya biar mas tasmu keluarganya bisa makan udang oke bos nah itu bos alatnya alat ansonya sudah dicemblungkan dari tadi di sungai nanti tunggu satu jam setengah atau dua jam diangkat nah ini baru setengah jam yang lalu bos anginya dicemblungkan di sungai hujannya turun bos hujannya turun tuh grimis tuh grimisnya tuh tuh hujannya turun grimis kita lagi berada di dalam gubuknya mas tasmu karena di luar hujan bos angin tetap masih bertiup bos angin tetap masih bertiup angin baratnya tapi hujannya turun walaupun nggak besar nah kita lagi di dalam gubuk bos ngaub lah kata orang lo sarinya ngaub nah itu ansonya masih dipasang di sungai belum diangkat nanti setengah jam lagi kurang lebih diangkatnya nah kita lagi masuk di dalam gubuk bos karena di luar hujanan kita masuk ke gubuk nah ini gubuknya bos aduh gubuknya kayak gini bos tuh pakainya lampu gamblok ini tempel mas tasmu jatuh lagi mengayal meratipin nasib begini nasib 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 orang nggak punya kayak gini tapi disyukuri aja mata smut bosnya dirumah walaupun keadaannya seperti ini tapi ya penting kita bahagia lah daripada hidup di dalam istana yang megah nggak bahagia mau ngapainya mata smut hahaha bosku bosku sambil menunggu ancor diangkat kita ngob di dalam gubuk karena di luar hujan bosku nah itu bunyi rintikan hujannya tuh si gentengnya tuh gentengnya juga terbuat dari plastik entah plastik dari kantiran sing sungai ya pasti nggak wasing umak ya orang arti beli ya oleh dapat belanja ini gubuk ngandungnya atapnya ini terbuat dari plastik katanya dapat belanja nggak nggak dapat dari itu kanyutan dari kali nggak dapat belanja hahaha 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 ini kalau ditemani sama cewek cantik ini cocok ya mata smut iya iya barangkali iya barangkali ada teman subscriber yang mau ikut berburu dengan mata smut silahkan hubungi di akun facebook saya atau di akun youtube saya ini persilakan dengan sangat senang hatilah bila mana ada cewek cek beto cek yang mau ikut hahaha ada ceknya bos ya di sini ditampak banyaknya amung ya banyak cek nah itu ada ceknya tuh nyamuk banyak cek 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 di dalam gubuknya mas da smut ada ceknya tuh cek cat tapi nggak apa-apa lah dia lagi mencari makan dia juga lagi ingin hidup jangan dikanggu biarkan saja oke bossku nanti sebentar lagi sekitar 30 menitan lah kita mengangkat anconnya saksikan aja nanti ya mudah-mudahan nanti saat mata semut mengangkat anco dapat ikan kakak ikan sembilang dan sejenis keping monster atau udang yang banyak bangita doanya ah sudah keluar dari gubuk Bos sudah keluar dari gubuk mau melihat anco yang tadi sudah jemblungkan ini mau diangkat mata semut Oke mau diangkat cipos Oh berat Bos Hai yaitu mata semuja sendiri menariknya Bos berat-berat Oh nah tuh sampahnya banyak sampah plastik tuh sama plastiknya banyak Bos tuh uh Bos sampah plastik nulu Bos Aduh itu plastiknya ampun artinya banyak Bos sungai atau pembuangan sampah ada banyak hujannya sih jadi sampah-sampah dari desa ikut hanyut terbawa aliran sungai nah ini itu nak tertampas di anconnya masasnya tuh sampahnya masih pada menyangkut di jaring Hai cipmas itu pos lagi di sampahnya banyak ampun anak urangnya belum mudnya belum lemad ya sampahnya tuh Bos Aduh lagi musim kemarau sampahnya enggak kayak gini muda musim kemarau sampahnya sebelum plastiknya enggak ada ini musim penghujan sampahnya plastik yang pada nyangkut nah itu bos sampahnya lagi dicurah tadi yang masuk sampah Bos bukan udang itu ada udang ikan belayar bos ada ikan ikan belayar link link itu ikan belayar ada ikan belanak sampahnya banyak Bos pempres pempres ada ini kalau kayak gini pengaruh apa mata smut udangnya enggak ada yang ada hanya sampah pengaruh seluruh apa ini mata smut udangnya enggak teras ya jadi udangnya enggak ah ikut terbawa nyamuknya air masih pada mendekam udangnya tuh yang ikut terbawa air hanya sampah itu udangnya dapat berapa biji ini pengangkatan yang pertama Bos soalnya waktu masang alat perangkap anco waktu pertama itu air suruhnya belum mulai deras nah ini pengat pemasangan kedua airnya sudah mulai kencang nanti lihat pengangkatan yang kedua dapatnya apa aja ya bos Oke nah itu dapatnya berapa berapa on ya udangnya satu on banyak banyaknya itu sampah yang pada nyangkut itu cuman dapat ikan itu apa ikan belayar sama ikan belanak sama udang itu udangnya dapat berapa on ini mungkin uji cobalah mudah-mudahan tarikan yang kedua bisa memperoleh hasil bosku persiapan pengangkatan anco yang kedua nah itu anconnya ut korok-korok Iya eh 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 guna Ewa kakap bisa bantal tak piting bisa jeng ngukok ah korok-korok bos kalau karo dud bos enak dud ngopi karo nilunggong anco udangnya mengendik yut sampai masih tetap ada tapi tarikan ini lumayan bos itu ada petik-petik udangnya tuh walaupun campur sampah tapi ada petik-petik udangnya tuh sampahnya masih tetap banyak bos bos lunduk ikan lunduk buang mutu tenang sikil ikan lunduk sampah udang aduh makanya ini bos lagi belenak ya baratan kaya dari baratan ke makanya KB ku lagi belenak ya orang-orang laut orang-orang darat kaya sang-orang daripada belenak onisawa ya pada merkungkung kenang angin barat katisen apa mud janjan di janjan apa ya janjan merah ya mud dan dan tunggu ya janjan merah tuh bos ada janjan merah sama udang petok kecil udang capret udangnya kecil-kecil udangnya udangnya sih lumayan banyak yang besarnya anak-anak aku beli lembut anak-anak bahasa nekia beli santong apa-apa burit tak ini apa rondol 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 jebos kondol rondol rondol bentuknya untuk kondol rondol kayak bos kondol rondol ini rondol rondol ini iya bang pun muda ya ya bang bang semut ya apa apak contoh ya kalau bang bang ini udah rip kondol rondolnya eh reporternya katisen bos tadi karo duduk ya kameramennya partition dari keraudut bosok bosok kayak kayak sabu-sabu bosok apa mau kira bosok bosok apa kira bosok temblek bosok temblek mas karsum kalau beli mongkarsum kalau 1 kilo juga mongkarsum kan ada anu ke ancoran sebelah kanak kira-kira balik ngambil mantasmut nah itu bos hasilnya 1 kilo kurang lebihnya dapat 1 kilo bos nah itu udangnya hanya kisaran 1 kilo karena karena disini kondisinya lagi gak enak bos lagi musim angin barat angin yang gempor-gembor kita mau sudahan mau pulang dulu bos karena disini kondisinya cuacanya gak memungkinkan bosku hujan mau turun angin pertama besar dan itu suara guntur menggelegar bosku nah itu mandasmut juga tadi nganconnya itu gak memperoleh udang yang banyak hanya mendapat udang 1 kilo kurang lebihnya oke bosku sampai disini dulu perjumpaan kita apabila tayangan video ini kurang apik atau kurang berkesan saya minta maaf yang sebesar-besarnya sebelum pulang saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati